Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji hanya milik Allah Yang selalu melimpahkan nikmat dan karuniai kepada kita semua Sehingga kita berjumpa lagi pada hari ini Dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah Yang insya Allah kita akan membahas ayat 15 dan juga seterusnya Ayat ini antara lain membahas tentang datangnya seorang Rasul Yang menjelaskan hukum-hukum yang disembunyikan oleh Alul Kitab Rasul yang datang untuk meluruh manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya hidayah Dan tentu saja penjelasan lebih dalam lagi akan disampaikan langsung oleh narasumber kita tentunya Pak Quraish Sihab Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sehat Pak Alhamdulillah Segar terus ya Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Segar juga ibu-ibu yang hadir disini Pak Itu sama baju sama saya Pink-pink ibu Ibu-ibu ini dari pengajian Nur Ramadan Mintaru Jaya Dan juga pengajian Al-Ikhlas Duta Indah Pondok Gede Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik sekali Terima kasih ya ibu sudah hadir disini Baik Pak kita lanjutkan ayat 15 ya Pak Ayat 15 Baik kita lanjutkan ayat 15 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ahlal Kitab Qadjaakum Rasuluna Yubayyin lakum kathiran Mima kuntum tuhfuna minal kitab Wa ya'fu an kathir Wahai Ahlul Kitab Berhenti sejak disini Al-Quran Memberi gelar yang sangat indah Kepada penganut agama Yahudi dan Kristen Dipanggilnya sebagai orang-orang yang memiliki kitab suci Wahai orang-orang yang memiliki kitab suci Wahai orang-orang yang pernah turun kepadanya Petunjuk buat mereka kitab Taurat dan Injil Jadi seakan-akan panggilan Ini panggilan mesra Untuk mengajak mereka Kepada sesuatu Yang sejalan dengan apa yang mereka miliki Ya Ahlal Kitab Qadjaakum Rasuluna Telah datang kepada kamu Pesuruh kami Rasul kami Yang dimaksud telah datang kepada mereka Pesuruh kami itu Pesuruh Allah itu Adalah Nabi Muhammad SAW Kita lihat lagi Sejenak ada pelajaran lagi kita dapat dari sini Telah datang kepada kamu Dia yang datang Bukan kamu yang datang pada dia Kalau kamu yang datang pada dia Boleh jadi kamu capek malas Ini dia yang datang pada kamu Kalau ibu mau membeli makanan Harus pergi beli Boleh jadi fikir dua terlalu jauh ya Tapi kalau dia datang pada ibu Itu memudahkan ibu Itu kata-kata kita dapat mengambil pelajaran lagi bahwa Orang yang mau mengajak orang kepada kebaikan Jangan nunggu orangnya datang Tapi pergi kepada dia Ajukan ini begini Nah Allah begitu menyampaikan kepada Orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi itu Orang-orang Nasrani Wahai Pemilik kitab suci Telah datang kepada kamu Rasul kami Yakni Muhammad SAW Wassalam Selamat menikmati